Kita kembali di Kompas Pagi, saya Gita Markesri. Saudara, pendistribusian logistik pemilu untuk Pulau Mandangin Sampang, Jawa Timur ditempuh dengan menggunakan perahu nelayan. Proses itu lebih awal dibandingkan daerah lainnya di Kabupaten Sampang. KPU Kabupaten Sampang menyewa tiga kapal nelayan untuk mengirimkan seluruh logistik pemilu ke Pulau Mandangin. Butuh waktu dua jam perjalanan laut agar tiba di Pulau Mandangin. Sementara untuk menjaga keamanan logistik pemilu, sepuluh anggota polsek ditambah personel dari Brimob dan Polairut disiagakan di Pulau Mandangin hingga beberapa hari hingga pencoblosan selesai. Sementara distribusi logistik pemilu ke Kepulauan Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan menggunakan perahu motor dari Pelabuhan Angkal, Kelungkung, Bali. KPU Bali mengerahkan petugas untuk mengantisipasi cuaca buruk dari transit logistik hingga menaikkan ke dalam bot. Sementara di Kelungkung, Bali dari empat kecamatan Banjarangkan terdapat 184 TPS dengan jumlah pemilih paling sedikit di Provinsi Bali. Pendistribusian logistik pemilu ke Pulau Terpencil yakni Pulau Tunda, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, melalui kapal laut dari Pelabuhan Karangantu. Proses pengiriman membutuhkan waktu 2 jam dengan pengawalan ketat dari TNI Polri. Sementara di Pulau Tunda, aliran listrik hanya ada pada pukul 6 pagi hingga 6 sore. Sehingga selain logistik utama, KPU telah menyiagakan janset selama pelaksanaan pemilu mendatang. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Selawesi Barat minggu kemarin mulai mendistribusikan logistik pemilu ke wilayah pulau-pulau terluar Kabupaten Mamuju yang mencapai jarak 120 mil laut. Distribusi logistik jalur laut ini menggunakan kapal kayu. TPS di wilayah Kepulauan Terluar Mamuju yakni kecamatan Bala-Balakang yang berjarak sekitar 120 mil laut dari kota Mamuju atau 13 jam perjalanan dalam kondisi cuaca normal. Di Ambon, distribusi logistik pemilu 2024 ke pulau terluar juga mulai dilakukan. Pengiriman logistik menggunakan KRI Teluk Wendama 527 dari dermaga Tawiri Ambon. Logistik ini akan dikirim ke Maluku Baratdaya. Tiga hari jelang pemilihan umum 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU masih mendistribusikan logistik pemilu ke beberapa daerah. Di Bonebulango, distribusi logistik pemilu disalurkan ke wilayah terpelosok di kecabatan Pinogu. Dengan mengerahkan 24 orang jasa pikul, selama 12 jam mereka membawa logistik pemilu di medan yang tak bisa ditembus kendaraan. Tentunya dengan pengawasan bawaslu dan petugas kepolisian. Tekanisme-nya adalah ini menggunakan kijang. Jadi kijang ini adalah orang yang digunakan jasanya untuk memikul. Untuk proteksi terhadap perlindungan kotak suara dan milik suara, serta kontainer box yang dibawa oleh mereka, itu kita lakukan packing-nya itu double. Kalau untuk yang normal itu biasanya tidak double, kalau untuk yang Pinogu ini double. Nanti juga di pertengahan jalan ketika kemudian hujan turun, mereka masih akan menambah lagi proses packing-nya untuk memastikan bahwa tidak akan ada yang bocor dan mengenai kotak suara ataupun milik suara jalan. Sementara itu, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menyebut hingga kini sudah 98% logistik pemilu tersalurkan ke KPU Kecamatan. KPU menargetkan semua logistik sudah tiba di TPS di tanggal 13 Februari. Hari ini per hari kemarin, hari ini semua sudah bergerak ini kan mbak, distribusi logistiknya secara berjinjang, begitu. Dari Kabupaten Kota, kemudian bergerak ke Kecamatan, berikutnya dari Kecamatan yang ditangani oleh teman-teman PPK bergerak ke tingkat desa. Berikutnya hamin satu persis, itu teman-teman PPS itu mendistribusikan surat suaranya kepada KPPS mbak. Dengan waktu yang tersisa, KPU telah berkoordinasi dengan TNI Polri dan instansi lain guna kelancaran pendistribusian logistik pemilu agar tiba tepat waktu di lokasi TPS. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!